Munas ke-7 Kamar Dagang Indonesia atau KADIN akan digelar di Bandung, Jawa Barat tanggal 22 sampai 24 November 2015 mendatang informasi tersebut. Dan sejumlah informasi dari dunia ekonomi lainnya akan disampaikan oleh rekan Carlos Michael bersama Jurkamera Eka Pamukkas dan juga Gerald Duitama. Ya Carlos, informasi apa saja dari dunia ekonomi pada hari ini? Ya Kevin Egan ada informasi nanti tentang distributor gas tapi saya sampaikan informasi tentang pemilihan Ketua Umum KADIN terlebih dahulu bahwa tiga calon Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia siap bersaing dalam mudas ke-7 di Bandung pada 22 sampai 24 November 2015 mendatang. Ketua Baru ini diharapkan dapat kemudian mengakhiri perpecahan yang membelah Kamar Dagang Indonesia sejak tahun lalu. KADIN di Indonesia siap menggelar musyawara nasional di Bandung, Jawa Barat tanggal 22 sampai 24 November 2015. Munas ke-7 itu mengegendakan pemilihan Ketua Umum Baru dan menyoroti berbagai masalah dan tantangan perekonomian bangsa selama 5 tahun ke depan. Menurut Ketua Panitia Organisasi Komite Pemilihan Ketua Umum KADIN, Karmelita Hartarto, hingga 11 November 2015 baru tiga calon yang siap mendeklarasikan diri untuk bersaing di Munas Bandung. Antara lain mantan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel yang saat ini menjabat Wakil Ketua Umum KADIN bidang infrastruktur, Ruslan Ruslani yang saat ini menduduki posisi Wakil Ketua Umum KADIN bidang perbankan dan finansial, dan Maksi Gunawan yang kini menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Hubungan Kerjasama Lembaga Luar Negeri KADIN Indonesia. Kerilya ke daerah ya, artinya mereka sudah datang, berkunjung ke daerah-daerah, akan tetapi mereka sendiri juga belum deklarasi. Hanya baru Pak Maksi Gunawan yang sudah deklarasi, waktu itu saya tahu saya juga Pak Rosan juga akan deklarasi, waktu dekat dan Pak Rahmat juga akan mendeklarasinya dalam waktu dekat, itu yang saya ketahui. Bahwa pakom-pakomnya kita harapkan tidak ada kecurangan-kecurangan semua berjalan dengan lancar dan demokrasi. Tentunya saya berharap ya siapapun menjadi Ketua KADIN nanti bisa berkomunikasi dengan baik dengan daerah, dan juga sebagai pengusaha saya, kan semua juga pengusaha kan, semua tiga-tiga kandidat semuanya pengusaha dan dengan mudahnya saya rasa bisa mengatasi teman-teman di daerah. Para kandidat akan memperebutkan 132 suara yang terdiri dari 102 suara dari 34 daerah dan 30 suara dari asosiasi dan himpunan. Ketua Umum Baru yang terpilih dalam munasi ini diharapkan mampu mengakhiri ke pengurusan kembar KADIN. Karena soliditas para pengusaha KADIN itu sangat penting agar KADIN tetap menjadi mitra penting pemerintah dan siap menghadapi persaingan global dengan lebih baik. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.